Halo tripler, di video kali ini gue bakal mereview sebuah akun Genshin Impact tapi ini eklusif guys soalnya akun ini salah satu akun one of the best in Genshin Impact nah akunnya ini setara sama Tonito setara sama Hena Oyaji nah kalau kalian gak tau akun-akun Tonito dan Hena Oyaji atau akunnya TNH kalian berarti bukan pemain Genshin Impact soalnya itu adalah akun-akun weller yang ada di pergensinan guys nah ini gue mereview salah satu akunnya yang mirip dengan mereka guys nah kalau kalian penasaran dengan isinya tonton videonya sampai habis kita langsung saja ke videonya let's go mama oke guys, gue sudah berada di dalam akunnya guys nah pertama-tama kita bakal lihat dulu agar kalian bisa percaya dengan akun ini kita bakal absen dulu guys dari konstelasi Yoimiya nah lihat ini konstelasi 6 guys terus senjatanya R5 nah kita bakal absen dulu konstelasinya terlebih dahulu guys dari Yoimiya C6 Yelan C6 Singcu C6 Zhongli C6 Aratakito C6 Yula C6 Ayaka C6 Yai Miko C6 Raiden Bobak C6 Kecing C6 guys Ah Hidong Bojib Daun C6 juga guys Kemin Ratuar udah pasti Miko Rata Kanan bos Ayang Tok C6 Okomi Sirajadona C6 juga guys Hutpau C6 Paruzan C6 Albudi C6 Cimidun C6 juga guys Cimidun anjay Raju top guys C6 juga Kiero C6 Pempoi C6 Jin C6 guys Terus si Senhu C6 juga guys Aloy Hirosampah C6 Hirosampah guys Asli Terus Ganyu C6 juga guys Kiki Tamae C6 Saido Kermaharaja C6 L5 Saigo dong Baidu Dokter Sikopat C6 juga guys Terus si Hitam Hitam dimana nih Anjir C6 Tidari penjaga hutan guys C6 juga guys Simona nih C6 juga boss Gildek Si Raja Sepira C6 juga guys Dea Anima Ratu C6 juga boss Klik Kocil Barbar C6 juga boss Diluk TPS Tersakit C6 juga guys Yun Jin C6 Toro C6 Noel C6 Ming C6 Eijo C6 Terus Ini juga C6 Sayu Pro C6 Imika C6 guys C6 juga ini Bener Gak ada yang bolong Kecuali si Aloy Si Aloy Emang Emang gak bisa C6 guys Kita lihat senjatanya guys Udah ya guys ya Dari segi Konselasi Gue mau tunjukin Kita lihat senjata Nah Lihat Tanderingpur R10 Adik-adik Terus R10 Anjay ini Di luar nalar Cuk R10 Coba Cok Dodol R10 Coy Ini Miss Blitter R15 Ada Miss Blitter Cok Buat siapa lagi Coba R21 Cok Miss Blitter Cok Luar nalar Guys Gimana Kalian Masih gak percaya Ini salah satu Akun One of the best Yang ada di Genshin Impact Guys Gue udah sepil Senjatanya Di luar nalar Kalau BP Gak usah ditanya Udah pasti Cuma kaum F2P Udah gak Relevan Lagi masalah BP Semua senjata Bertabur bintang Cok RT Park Gigi Ntar lah Kita review RT Park Nah kita bakal Review Gue penasaran Ini Primojemnya Ada berapa Untuk Primojem Ada 700 700 Wah ini Banyak juga Coba Genesis Ini Ini bisa Berapa kalipun Ini bisa Dapet nanti Juga hero baru Ini bisa C6 Juga guys Wah Pokoknya ngeri banget Kita bakal Lihat guys Untuk eksplorasi Dan yang lain-lainnya Nah kita bakal Lihat eksplorasinya Guys Nah gue disini Lihat-lihat Disini Mondo Udah 100% Semua Liwe 100% Pores Pores Sumeru 100% Juga Gurun Pasir 900% Inazuma 100 100 100 100 100 100 100 Enkanomia 100% Juga The Chasm Underground 100 Juga diragukan lagi Ya guys Ya Akun One of the best Disini Impact Masa Iya 100% Guys Terus Gue bakal Lihat Ininya Guys Top up Top up Udah pasti Jebol Semua Ini Gak Mungkin Ini Peng Reveal Guys Asli Udah Kayak Venus Ini Pasti Udah Jebol Semua Guys Asli Skin Complete Ini Pasti Mungkin Gak Ada Yang Lewat Complete Skin Blessing 150 Hari Asli Bos I Jual Ginja 5 Bro Bro Udah Guys Ya Nah Kita Bakal Lihat Item Terpenting Atau Item Terlangka Yang Ada Di Genshin Impact Yaitu Artifact Guys Apakah Di Akun Miliaran Ini Ada Artifact Yang Crit Damagenya 40% Keatas Guys Kita Lihat Dulu Dari Critical Damage Guys Gua Filter Disini Gua Lihat Critical Damage Terus Gua Lihat Yang Paling Atas Nah Ini Paling Gede Cuman 29% Dari Bunga Guys Belum Gua Belum Nemu Ya 40% Kita Pindah Ke Bunga Apakah Ada Guys Anjir Ini 35% Guys Belum Nyentuh 40% Kita Lihat Cek Cer Yang 40% Ini Tembus 32% Paling Gede 31 28 Disini Coba Ada Yang 40 Disini 31% Guys Electro Damage Anjir Barna Larjo Terus Kita Lihat Lagi Ada Guys Damage Ini Gak Ada Berarti Di Akun Miliaran Pun Guys Gak Ada Grid Damage 40% Memang Hoki Itu Gak Bisa Dipeli Guys Malah Di akun Akun F2P Yang Pada Punya Grid Damage 40% Nah Gue Bakal Pindah Ke Critet Apakah Ada Critet Yang Di Atas 20% Gue Pengen Lihat Apakah Ada Di akun Sultan Seperti Ini Oke Gue Menemukan 17% Belum Ada Yang 20% Belum Ada 17% Di bunga Di bulu 14% 12% Guys 14% Hydro 14% Terus Ini 8 Berat Gak 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 Critet Coba Gue Ininya Critet Damage Sama Critet Siapa Tau Dia Punya Critet Damage Yang Critet Nya Gede Wah Circlad Nya Agak Kurang Nih Menurut Asli Critet Coy Critet Damage Critet Damage Coba Ininya Crit Damage Guys Critet Damage Gue Cari Yang Critet Nya Itu Di Atas 14 Atau 20% Critet Damage Nah ini 14 Coba Ada Nggak Ini 14 Juga Demeng 15 Critet 15 Nih Bayan 15 Guys Gak Ada Yang Critet 20% Emang Hoki Gak Bisa Dibeli Guys Itu Gue Pernah Lihat Ada Critet Yang Bisa 20 Persen Guys Ini CDM Main Start Nyalar Guys Paling Paling Gede 15 Gak Ada 45 Atau Di Atas 40 Dia Paling Gede Tadi Ada Di Critical Damage 35 Tadi Thundering Feather Wah Mantap Ini Asli Nah Jadi Gitu Aja Untuk Review Akun Pak Sultan Ini Ya Gue Udah Gak Bisa Berkata Kata Lagi Soalnya Ini Wah Udah Ngeri Banget Akun Udah Di Luar Nalar Kalau Menurut Gue Nah Kalau Kalian Punya Akun Akun Yang Menarik Atau Misalkan GG Webrate Uang Gue Misalkan Punya Hutau Terbaik Atau Punya Ayaka Terbaik Ingen C Kalian Boleh Aja Review Review Di Channel Gue Kalian Tinggal DM Di Nomor Whatsapp Di Bawah Nah Jadi Gitu Aja Sampai Bertemu Di video Selanjutnya See you Next Time Bye Bye Sampai 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 Terima kasih telah menonton